Aduh guys gimana nih Blacklist udah main S-Test gini di game kedua nih Ini sih kayaknya harum-harum aroma 2 kosok nih kayaknya Emang dari gameplaynya juga udah siapin jauh sih ini Meskipun sama-sama healer ya disini mati udah juga harusnya main strong tapi Ini Ini yang pake S-Test Blacklist cuy Ya meskipun bukan si Venus yang main Tapi gue yakin ini bisa jadi mode titisan Venus ya Kita lihat aja dah Gakai juga sih harusnya enak sih dibubaharin ya Mas ulti kali Astaga udah buang flicker pagi-pagi Ada freeze wave minion di mid lane yang membuat Tidaknya grog lagi nih si RRQ akhirnya Lihat emblemnya cuy Membuat nantinya beda data kali ini Udah gitu ohebnya pake bruno waduh Waduh ini mah Tidak itu bakal bawain 4 item tank satunya hunter strike Nah berbanding terbalik dengan Kalau kita Tapi kayaknya game panjang sih ini Kayaknya ya Feeling gue ya Berasa heal dah gitu pake bennet Keluar dari rumput darahnya penuh lagi Satu wave lagi Nah ini dia langsung turtle ya Uh set langsung disekaratin Harusnya aku lebih enak ya di kartal ini Nah betul Sikun gak Gak pake ulti ya Oh gak ada ulti Wah edwardnya mati Kenapa nih si edwardnya Gak keliatan tadi Wih Wih oheb sih berani banget ya mainnya Kurang masih kurang damagenya Ketika mereka ingin mempertahankan Kayaknya gara-gara belum full stack deh Belum potnya stacknya tadi bro di Ini build up juga pelan-pelan Butuk Sagen Karena tadi di video game Sagen Sagen cukup terseok-seok Iya Namun setidaknya turtle ini menjadi Apa ya Ketika berhadapan dengan Gustav Lagusa kali ini Yang bahkan sampe flicker aja구� ini mainnya udah 4-1 sih apalagi Edwardnya dikasih Benedetta wadidaw sih ini gamenya Tartal ya ntar lagi nih Bruno nya si Oheb udah jadi Hasklaw ya Brody nya juga udah jadi heptasis wihs Wow tuker 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 lain langsung keindah ya Tartal nya ke atas soalnya psts ada ulti udah sama ada ulti wah enak takai guys Tartal nya ya dua Tartal nya ya ternyata gak segacor itu guys retri nya si Senzu ini ya wah udah sakit banget Oheb nya wah tapi Flickr juga kayaknya tetep gini ya tetep apa namanya tetep mati juga kayaknya kenali dia ya kalau Flickr tadi Brody di bawahnya hancur ya klasik gameplay Blacklist fokus objektif ya pagi-pagi enggak terlalu banyak perang dan bener-bener ambil gold dari objektif doang walaupun sebenarnya gold agusta lagusta kali ini bener-bener lumayan under dia ada jangka tengah tapi masalahnya dia di bawah Oheb paling kayaknya cuy harus berhati-hati pastinya tapi memang dengan keunggulan 2 Tartal pertama untuk Anarchy Akira Blacklist nasional masih memegang gold blitnya ya karang ini sih nyebelinnya ya mau dipok sedemikian rupa oleh Novaria atas jenisnya yang namanya Estes udah pasti heal up nya bakal ngecover semuanya apalagi kita bakal melihat adanya entry talisman dijadikan versi kalau nge-damage pakai Bruno berani banget Udah lilyahnya liat kecil seperempat darah diantisipasi dengan heal dari Renegy udah langsung ulti lilyah bisa ada ulti sih ostriga telat ulti Astesnya wuuu perfect title ya wah ini sih game panjang nih kalau 3 Tartal nih tapi sebenernya duitnya imbang sih ya gimana coba caranya perfect turtle RRQ Akira tapi duitnya imbang bahkan menang blacklist dikit satu hal yang cukup mungkin bisa dibilang satu hal yang harus diperhatikan juga ya untuk semua user grog apalagi di posisi xp itu kalau ketemu sama tipikal yang punya magic damage burst itu sakit banget ya karena mau bagaimanapun ketika dia buildnya karena item attack itu kan convertnya bakal menuju ke physical defense bener bukan magical defense atau hybrid defense ini cukup berbeda ini cukup berbeda dan itu notes yang bagus levelnya sama tapi duitnya Oheb jauh lebih kaya ya di bagian xp lihat poking dari Lilia damage deal tertinggi tapi Brody juga masih lumayan ngedamag disini ya dan memang kita lihat ya untuk di game kedua ini Ararki Akira lebih memegang kendali juga sebandingkan dengan game yang pertama tadi memang dengan mengantisipasi sensui imbang sih gamenya masih imbang banget ya imun dari sisi dan sekarang Baxia ini gak imun sehingga mudah untuk digagalkan skin blacklist cuy wah tumbur kenakai tanggurannya cukup bermain aman tapi ingat edward dengan bezetanya ini memainkan laning dari arah keakhirah jujur Sagan ini ya cukup menyulitkan loh di game kedua kelihatan blacklist internasional tempo permainan mereka mereka harus agak naik turunin wuh refleknya Oheb sih bagus banget ya yang sangat mahal diterima tapi lagi-lagi Matilda dan Matilda yang selalu mengganggu pergerakan dari tim lawannya bahkan udah ada guardian helmet dan itu dari sensui ini akan membuat bagaimana durabilitas dari belakang internasional apalagi untuk invite di area Lord jadi lebih confident juga kagak kerasa nih tata udah Lordnya 9 menit cuman 4 kill gini mereka gak bergerak ke area Lord mereka mau mendapatkan tulet objektif top land wah ngotot banget nih blacklist mendapat ke atas ketika ingin melakukan sebuah split push dan itu dia ada antiquirast ada toilet ini pasti udah 41 sih mainnya edward ini udah pasti megang samping mulu nih ada magic burst damage dari novaria dan juga burst damage dari karya edwardnya udah gerak ke atas ya sepertinya grognya udah langsung langsung deketin Lord langsung tarik Lord tapi ngaslin dari grog ini suka nge-reset Lord gitu coy ini 800 damage mau magical mau damage mau physical pokoknya damage damage burst semuanya hilang dan cooldownnya cuma 5 detik itu early to meet sih penting banget sih sebenernya oke untuk nahan semua yang diberikan oleh susah sih perang dealer gini buat energi akhirnya ya enggak deh ada matilda ini edward atas dulu gak sih tapi kalau edwardnya sewa atasnya bisa langsung digasih Lord belum difokuskan juga malah menunggu untuk hadir kembali Ohef yang sekarang selesai dan membuka vision karena bagi depan sana masih menunggu dengan asal echo yang konek kera tiga member langsung gelar karpet dibuat sedikit lebih susah sih lawan kayak gini oke tapi sepertinya Louis bakal coba untuk kebuka cycling eagle oke oh masih ada skill 2 masalahnya sekarang Lord akan coba di konteks dengan battle of rambu yang kembali di dapatkan oleh geng mencoba mendapatkan pertukaran dimana terpikas susah awan aku ya tapi gak ada Brody sih bisa langsung declare si Lordnya mereka langsung bergerak langsung memaksakan teamfightnya setidaknya ada pertukaran yang didapatkan oleh Blacklist International dan bahkan Lordnya langsung berjalan itu dia Lordnya langsung dihentikan juga lihat UA sudah menghadang di area bottom lane dan mid lane-nya mau ditabrak sama Ohef dan kawan-kawan delay-nya clear sendiri atasnya juga tidak dapat apa-apa agar mereka tidak wah rapi banget mainnya Blacklist setelah tadi Lordnya diambil oleh King Retribution yang begitu manis begitu cantik dari King untuk mendapatkan satu buah Lord sehingga membuat arah kira-kira walaupun dari segi poin kill mereka kalah tapi sebenarnya mereka punya nafas tambahan untuk berada di game yang kedua dan memasukkan Blacklist International tidak bermain dengan agresif seperti game yang pertama ya tapi masalah sekarang kembali kita lihat inisiasi yang coba lakukan oleh Blacklist International dengan empat membernya saja cukup membuat kerepotan dan disini melihatkan Edwardnya malah Blacklist yang dapat umur gini set langsung clear kalah sih ini makronya sih jadi tadi kalau misalnya ambil paku itu kayaknya lebih enak sih ini ini pengen perang ini gak usah cepat game pertama tadi ya karena gara-gara 3 turtle ini di sini di sini masih mencoba untuk mencari momentumnya sensui memang karena dia punya garin helmet jadi dipergurung tanki banget eh cempernya banyak banget sementara Ohe bakal fokus untuk mendapatkan positif lagi wah mudah kurang ini di sana Blacklist International dipaksa untuk mundur mengetahui hanya empat player saja jadinya Edwardnya free banget 4 tahun lima cuy edward di bagian atas masih terlalu jauh untuk join ke dalam pertempuran oke dikit mengurangi resiko untuk terkena split push ya karena edwardnya juga sudah susah dengan wih edward punya chill tower dah di bagian top lane-nya lihat bagaimana split push yang terus akan dibawakan ganggu banget sih Edward sih dan sebelumnya di bagian bawah karena biasa split push yang dibatalkan ada yang jauh banget dari kehadiran Lord iya ini rotasi baru maksudnya kita jadi Lord yang pertama juga kaya gini dulu tadi Kita melihat Blacklist selalu ngotot untuk stay berempat di area yang jauh dari Lordnya ini sebuah formasi yang bener-bener unik banget semenjak tadi Lord pertama diamankan sama Arachio akhirah via King iya dan sekarang baru mulai kembali ya untuk split push yang dibandkan oleh Edward di bagian bawah dan siapa nanti akan diutus oleh ararkia kira pengantisipasi lainnya siapa yang mau megangin Edward disini Coy yang membuat Blacklist International sangat dikenal dengan Benedetta Pak Citor XP lainnya terutama untuk Edward dan kali ini bersama dengan Estes yang makin lebih powerful lagi dengan heal upnya di arah Lord mau berapa lama pun bakal ngeliatin Edward masih begitu tuh kalau Lord tuh hilang bentar ya kan tungguin di mid dari info nah jadi novanya turun ya novanya yang clear waduh Lordnya ke reset sih rugi tapi waduh liatin sampai gak ada yang megangin lainnya ini Blacklist gak pede kayaknya kontes Lordnya soalnya wuh Uuh 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 dan ini bakal ditabrakan yang mengerikan karena belakang internasional memiliki estes mereka bakal punya satu hill up yang berjalan dengan bebas dan pada gangguan sama sekali dari tadi kita lihat dia punya ente talisman dia punya flash of the assist dan lordnya ke atas lilyahnya sih zoning banget disini kalian bayangin aja 15 menit kilanya cuma 5 totalnya gimana kagak ngantuk nontonnya dari teman-teman objektif banget sih Hai masalah sekarang Lord yang kedua sudah lhans pula charge in cara satu kelor yang suri atas wah berhasil menghindar masalahnya Lord masih cukup sehat dan sekarang tiga besturet yang akan menjadi tujuan dari belakang internasional karena dua lancur lancur gini langsung ini masih gede sini di area bawah tadinya memang dia remit masih belum bisa ditumbangkan tapi at least arah kira mereka masih bisa untuk bermain secara difensif kali ini Blacklist internasional yang harus agak sedikit bersabar kali ini menunggu area Astral Eco nanti yang mungkin bisa dibuka oleh segen ya kembali Astral Eco yang memberikan keberlima member memori terlalu dibuka juga tapi dipukul mundur meskipun belum multi si Astral nya gondol di gondolin dari black international mereka mendapatkan tiga turet objektif udah mereka tahu main objektif mereka ini dapetin bestaret agar apa agar nantinya Edward dengan Maleficrar dan juga Hunter strike Blacklist konsisten sih ya bener-bener kayak untuk Renegade apa namanya mereka menang tuh M3 ya M3 kan Blacklist kan juga sudah selesai di tangan dari Oheb dia akan ada movement skin tambahan tapi tidak melupakan critical damage nya juga terus dapet skin STS kan sampe M5 mereka masih pake metanya ya jadi emang bener-bener ciri khas banget sih hanya kalo lu trial ke Blacklist minimal syarat utamanya kalo misalnya Romer harus bisa STS kali ya game panjang nih gara-gara Matilda Lesley gini eh Lesley estes udah sakit banget ini brodenya udah sakit sih udah gitu-gitu udah eh bentar lagi Edwardnya cut bawah lagi enggak dia remit dulu ternyata oh langsung cut ya kan waduh es testnya astagnya sakit banget hampir saja kehilangan nyawanya tapi untungnya masih bisa bertahan dan ingat selama ada Renegade ini enggak perlu pulang enggak perlu black shoes juga enggak sih oke waduh kecepit gitu aduh gua sama nih kayak satu sama kayaknya enggak ada retri wah udah dicicilin sama lu ya gitu gini died dan juga yui mengusir mundur king di depan ya mencoba untuk ohep si berani banget ya ngedemak gitu ya waw oh eb dan bahkan terjebak masih ditarik oleh ganti penjelamat dari Louis oh my god itu hampir loh beri dari seorang tekashi hampir banget untungnya di depan banget ya hadapannya tiap penjemputan kita Hai dan kali ini Lord akan coba untuk dikendalikan oleh Black wuhh novanya dicari wuhh jadi blacklist gini dapat Lord ya persantannya berhasil menang kalau tiga lain bisa N gak sih dengan menggunakan wall charge tapi saya sama Tilda Zile main PR sih ada satu baksa shalti night yang berputar roda yang begitu tajam langsung menunjukkan Gustala Gustada dan itu pandu juga dengan Edward tapi kali ini ada yang terculik sepertinya ini selamat sih waduh bahwa sts nyala datang langsung udah enggak ada lute sih sts nya tapi oh hebnya di bagian basenya sedikit demi sedikit tapi di bagian depan masih tekasnya sudah boleh hadir kembali bakat sensui terpanis dan dipakai bodinya sakit banget udah yang dikantongi maksasih 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 bisa dengan Torn of a memory tapi belum selesai bahwa aduh blunder lagi bener-bener gak bisa burst damage sih kalau pakai matilda item hijau itu game panjang cuy jadi masih belum bisa tak down dan ini dia instan replay menuju karena light game makin lebih mengerikan untuk high ground yang lu lihat ya dengan Torn of a part memory mendapatkan dua pemain sekaligus mendapatkan double kill yang sangat-sangat indah tentunya ini akan menghentikan bagaimana brodynya udah sakit sih bro pendeknya kayaknya tentunya bagi RRQ Akira sayangnya ini dia hilap yang instan banget dengan blessing of the moon garis yang membuat juga bagaimana kehadiran dari oh heb tidak bisa dipunish dengan instan masaya dari tim fadnya juga agak sedikit terpisah dimana satu fokus ke RRQ yang satu fokus untuk membagi gusa-gusa nah udah lanjut nih guys nih satu Lord lagi sini satu Lord lagi nih pelangnya panjang waktu udah 20 menit penting juga sih inget dia nggak punya mortality bentuk banget gua ketika di area teamfight di base dari arah Kyokira dia pun gua sampai ganti ke winter terhancun lho sampai seteknya dengan melakukan Benedetta switching juga tapi glowing one yang tadi jadi jawaban juga mungkin untuk frontline ada banyak banget frontline yang bisa ditumbangkan hanya karena glowing one combo ice queen one ini akan membuat Yui merasakan oh tapi udah heal healnya sih udah sama-sama detest banget ya S-Test udah kayak balik ke base tuh di heal S-Test oke kita akan lihat tentunya dengan damage deal dari Sagan ini blacklist bisa kalah sih kalau misalnya maksa kontes sama Akai gini kode mulai dibuka tapi Stansui bakal coba masih untuk tarik ulur wuuh Edward di sisi lain atau pernah belah untuk defensive dan tau nempat memorinya gagal justa lagu sudah belum berhasil hampir saja itu kalau itu kalau kalau pernah sih meninggal sih itu mau ngomong mereka harus paksa untuk ngakuin kontes kalau sudah balik ke base ya ada asuransi disini wuuh itu udah di ekspeksi sama Yui kayaknya bakal drop disitu tuh iya apalagi udah ada plan tersendiri dari Blacklist International untuk menunggu Lewis ini Blacklist si Edwardnya harus main samping lagi sih tapi aku cukup takut di menit Minion mereka menang salah wuuh iya nggak dipaksa guys edwardnya juga nggak mau show school wuuh 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 tengah darah baru-baru uutin atasnya jelek nah Novaaya show coba nanti sedikit demi sedikit hadapi wuuh ini novelnya udah sakit banget kembali asal Eko yang dibuka purify sudah dikeluarkan oleh UA juga tapi dipaksa untuk mundur King kira coba HP guiding win kembali menarik tubuhnya dan sekarang masih cukup aman tapi lihat laning atas ini masih mendorong ke arabis arka kira cukup menyeram buat nyaris kelihatan web sini dari kedua belah tim sekarang mereka udah punya masing-masing targetingnya sih gimana cara berkesan terasional ini bisa untuk membangun atasnya slowpush tuh ih brodynya show sih bisa digas nih nah langsung ini lihatin Edward langsung ke belakang ya karena dia tahu dia nggak mau melepaskan Lord ini dijemput Matilda ya tapi ada peperangan sudah mulai dimulai karena arki akhirnya sekarang masuk dengan seri Ego lagi lagi Louis bahwa sts-nya udah nggak ada memori belum berhasil menekad siapapun dari blacklist internasional Lord hanya disisakan 20.000 SP saja tapi akan segera di reset dan kembali mundur tapi ingat masih gitu juga boleh juga guys brodynya ke atas kemitnya langsung dijemput sama nah grovenya sekarang yang ke atas Hai harus bener-bener mikirin landing jauhnya ini landing atas bener-bener jalan terbuka dua kanya tapi ada disitu ya banget sih Louis bahaya loh dikejar pasti ingin dengan slow effect dihasilkan tapi ternyata King yang terekspos heavy spesies memang dibuka masih ada matil nah udah nggak ada outingnya kayaknya nih Hai Blacklist internasional untuk Lord yang ketiga akan coba dikontes waaat bener kan ketrigger ulti akhirnya muset sampai flicker gitu hap flickernya kedepan gitu hap akanya kepanjengi uti ya bener permainan jangka panjang di area Lord padahal Lordnya udah dibuff lho sakit banget sih brodynya waaat tinggalin gue gue lagi cuy mau ngomong guys sama cuy nyanyi gue ya mtau wah tabraknya kayaknya uh weewain wwewe badinya Lordnya masuk di sini ciri rapih banget play wes buset e2 kosong ya di gigi nice try RR key oke lah makasih udah nonton ya kita ketemu lagi di video berikutnya masih bisa untuk memberikan skor 2-0 untuk Blacklist International di babak grup stage